PERSIP BANDUNG Nah berita pertama nih ada kabar seputar persiapan pertandingan menjelang kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 yang terus dilakukan PERSIP BANDUNG Bukan hanya menyoal kesiapan tim tetapi juga penyelenggaraan pertandingan Nah seperti yang kita ketahui ya pada Laga Perdana ini PERSIP BANDUNG akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Pada hari Minggu 2 Juli 2023 Nah persiapan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pertandingan PERSIP salah satunya menggelar rapat koordinasi kepengamanan pertandingan PERSIP bersama pihak kepolisian di Mapo Restabes Bandung pada hari Senin 2 Juni 2023 kemarin Salah satu hasil rapatnya diantaranya menyebutkan rencana untuk melibatkan sebanyak 2.613 personel dari gabungan PNI, Polri, Stewart dan lain-lain demi menjaga keamanan pertandingan selama acara berlangsung Nah yang berikutnya nih masih dari hasil rapat koordinasi kemarin akan ada sanksi tegas yang diberlakukan kepada para penonton yang membawa flare dan juga barang terlarang lainnya ke stadion saat menyaksikan pertandingan PERSIP BANDUNG Nah nih bagi para bobotoh yang sudah berencana ingin menyaksikan pertandingan PERSIP BANDUNG jangan coba-coba untuk membawa flare ya dan juga barang-barang terlarang lainnya karena nantinya jika melanggar akan diblokir dan tidak bisa lagi membeli tiket pertandingan Nah menurut Kapo Restabes BANDUNG yaitu Budi Sartono mengatakan pengamanan laga kandang PERSIP BANDUNG bakal diperketat untuk meminimalisir penonton yang membawa barang-barang terlarang ke stadion saat pertandingan Liga 1 2023-2024 berlangsung Nah jika supporter kedapatan membawa flare maka akan langsung dicatat nomor induk kependudukannya atau NIC ya sehingga tidak bisa lagi membeli tiket pertandingan PERSIP BANDUNG selanjutnya Nah langkah itu dilakukan agar bisa memberikan efek jerah bagi para supporter yang melanggar Nah selain flare yang disita penonton yang kedapatan membawa flare juga tidak akan diizinkan masuk ke stadion meskipun sudah memiliki tiket Safety and Security Officer atau SSO PERSI berintu Arya Sanjaya juga menambahkan petugas keyword pun akan menindak tegas penonton apabila kedapatan membawa atau bahkan menyalahkan flare saat pertandingan berlangsung Nah menurut Arya tindakan tegas pembokiran NIC bagi penonton yang melanggar ini sebenarnya sudah dilakukan sejak pertandingan terakhir di musim lalu ya yaitu ketika melawan PERSIKA BOS 1973 Nah jadi nih para bobotoh atau tribuners yang udah bersiap-siap atau mungkin udah ada rencana menonton PERSI BANDUNG Tolong ya ini kita perhatikan bersama agar kita sama-sama enak nontonnya dan juga tidak merugikan baik tim maupun diri kita sendiri dan juga penonton yang lainnya Nah kita langsung beralih ke berita lainnya nih masih seputar persiapan menuju Liga 1 2023-2024 tapi ini dari sisi PSSI ya Yang juga melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut bergulirnya kompetisi musim depan Nah diantaranya nih PSSI bersama Polri terus berkomitmen untuk memberantas mafia bola serta pengaturan skor pertandingan atau dikenal dengan istilah match fixing ya Hal itu disampaikan dalam jumpa PERS Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderalist Yosigit Prabowo di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta pada Senin 26 Juni 2023 lalu Nah Erick Thohir menuturkan PSSI bersama Polri dengan dibantu FIFA telah menemukan indikasi adanya pengaturan skor oleh perangkat pertandingan dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola nasional pada musim sebelumnya Nah bahkan nih data-data terkait bukti pelanggaran pun udah dikantongi dan diserahkan kepada Kak Polri Nah terkait upaya penanganan pelanggaran tersebut kata Erick pihaknya bersama Polri telah membentuk kembali satuan tugas atau satgas anti mafia bola yang telah bertugas sejak Maret 2023 lalu Guna memberantas pengaturan skor demi mewujudkan iklim sepak bola yang bersih di Indonesia Nah PSSI-nya sudah mulai bersiap ya memberantas mafia-mafia bola semoga tidak ada lagi yang namanya pengaturan skor ya apalagi merugikan Persib Bandung atau tim-tim yang lainnya kita gak mau dong Kita tentu pengen menyaksikan pertandingan yang seru yang kompetitif di antara kedua tim dan juga tadi jangan lupa bagi para Boboto juga untuk menahan diri tidak bawa alat-alat yang aneh ya apalagi flare ke stadion Nah itu tadi dia Boboto juga Tribuners informasi-informasi terkini seputar persiapan Persib Bandung menuju Liga 1 2023-2024 Kita ingatkan sekali lagi bahwa debutnya atau pertandingan perdananya akan dilaksanakan akhir pekan ini hari Minggu 2 Juli 2023 Nah kalau misalnya kalian ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar persiapan ataupun pertandingan perdana pekan akhir pekan ini kalian bisa mengakses informasinya di TribunJabar.id, TribunCirebon.com dan juga TribunPriangan.com Kalian juga jangan lupa ya untuk like, share, komen-komen di Youtubenya Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Renos Kumawati pamit terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Bye bye!